Menjelang Lebaran Pasaraya Padang mengalami kelonjakan pengunjung. Beginilah kondisi Pasaraya Padang menjelang datang Hari Raya Idul Fitri. Pengunjung terlihat lebih ramai daripada hari biasanya. Tidak satu pun dari pedagang yang sepi pengunjung. Salah seorang pedagang Naki Dima, Ana, di hari Lebaran ini menjual baju dengan harga rendah, rata-rata Rp25.000 per baju. Hari biasanya omset Ana Rp300.000 sampai dengan Rp500.000 per harinya. Di Hamin Lima ini, pendapatan Ana bisa mencapai Rp1.000.000 per hari. Ana mengatakan dibandingkan Lebaran tahun kemarin, jual beli tahun sekarang agak sepi. Tahun kemarin pendapatan Ana mencapai Rp2.000.000 per harinya. Pedagang baju yang ada di Pasaraya Padang berharap hari mendekati Lebaran ini, omset mereka dapat meningkat. Tim Liputan, Sumbar TV